Udah minasan, welcome back on mouthwatch youtube channel Still with me, Tio Kali ini, gue akan mereview 2 buah jam sekaligus Kalian udah pasti tau lah, brand yang sangat best selling Jam apa yang akan gue bahas, stay tune ya Oh iya, perlu gue kasih tau lagi ya Kali ini ada giveaway lagi loh Asik kan dapet giveaway terus dari kita Giveawaynya adalah micro brand Yang sangat banyak penggemarnya atau mungkin most wanted juga Jadi stay tune aja di video ini Gue kasih tau ya Giveawaynya apa gak kira-kira Spinnaker Whole California Untuk kodenya mungkin nanti kalian bisa cek menyusur Ya, yang pasti itu yang bakal gue kasih ke kalian Caranya gimana Lihat aja video ini sampai habis Pasti akan gue kasih tau caranya gimana Oke, stay tune Oke, tadi udah gue sebut kan Gue akan nge-review 2 buah jam sekaligus Dan ini dari brand yang udah best selling banget Mungkin beberapa kalian pasti udah tau Ah, pasti brand yang satu ini Ya, bener sih Ini dia Ini jam seiko Ini sebetulnya termasuk kesukaan gue juga Secara personal Dulu mungkin gue suka versi awalnya Tapi yang sekarang gue lebih suka lagi Karena apa ya ntar bakal gue bahas ya Tapi sebelumnya gue kasih tau dulu Ini kode SKU nya adalah SPB187J1 Atau mungkin Lebih dikenal dengan Baby Marine Master Atau Marine Master 200 Eh, Gun Yang dulu kan udah ada Ya sih, ada Tapi ini lebih baby lagi keliatannya Karena kalau yang dulu Misalkan yang kayak SPB077 SPB079 Terus SPB083 Ya, itu emang mirip Baby MM Atau mungkin Baby 1968 Atau banyak juga sebutannya Tapi disitu Hands nya dia kan Bentuknya Arrow ya Atau panah Nah, banyak dari mereka Yang mau Ngerogoh kocek lebih Buat beli hands nya Atau jarumnya Marine Master nya sendiri Buat di custom Supaya lebih keliatan Lebih baby Marine Master Eh, ternyata nih Gak berapa lama Kemudian Seiko merilis ini Ya SPB187 Yang which is Kalau gue liat sih Hands nya udah mirip banget Sama MM nya Jadi kalau gue bilang sih Ini udah gak perlu di custom Custom lagi ya Udah jadi Kacanya sendiri juga udah Sapphire Ya Kalau insert bezel nya sih Yang disini Ini seiko gak ngasih keterangan Pasti Jelasnya Apa ya Bahannya Tapi kalau gue liat dari Tekstur Sama Bentuk Sama shiny nya sih Ini insert nya Gue rasa Dari keramik sih Udahan Dan untuk rotating bezel nya Bentuknya Edge coin ya Atau coin edge nya Nah Kalau dibanding yang BBMM sebelumnya Apa Nah untuk lock nya Kalau yang dulu Mungkin sedikit Lebih Runcing Kalau ini Lebih bulky ya Lebih bulky Terus Case diameternya Kalau yang dulu 44 Mungkin disini Ini cuma 42 Jadi lebih Dikompak Lagi ya Nah Untuk lock nya sendiri Ini lebarnya 20mm Hore Buatnya suka ganti Ganti strap Gampang deh Karena ini lock nya Universal Nah Movement nya sendiri Untuk di kelas ini Seiko udah pake Automatic movement Fiturnya udah ada Hackman winning system Sama dia Kalibernya 6R35 Nah Bedanya sama 6R15 Yang terdahulu SPB077 Dan temen temen nya itu Dia dulu masih pake 6R15 Perbedaannya adalah 6R15 itu Power reserve nya Masih kurang lebih 50 jam Kalau yang 6R35 Ini udah 70 jam Nah ini yang bikin Gue suka Adalah Dial blue nya Ben biasanya Kalau jam bikin Dial blue itu Yang kayak Sunburst Shiny Birunya biru banget Gitu kan Kalau ini lebih Agak ke dark blue Biru-birunya Bulan Atau mungkin Biru Air laut Kalau keliatan Malam hari Gitu ya Jadi lebih ke dark blue Nah untuk rantai nya Sendiri Nantai bawaannya Ini bracelet ya Bracelet Bentuknya oyster Tapi Di tengahnya ini Agak persegi Atau mungkin orang Biasanya Nyebutnya hexat ya Tapi ini bukan Fully hexat sih Nah untuk Finishing di Sebelahnya Ini Brush Tengahnya juga brush Tapi sedikit lebih shiny ya Kalau kalian liat disini Jadi lebih Kayak Polish finishing Sedikit gitu Nah kalau case nya sendiri Yang bagian upper Sini brush Tapi kalau bagian edge nya Sini Polish Back case nya Seperti biasa ya Screw back Dengan logo tsunami Nah yang gue suka Disini adalah Lock system nya Udah keliatan beda Biasanya lock system nya Bentuknya U Kalau seco Nah disini Bentuknya udah Flat kotak Jadi kayaknya Lebih solid banget Jadi ini ya Push Folded And secure lock Nah ini yang bikin Gue suka sih Dan tetep ada Extension nya ya Di bagian sini Biasanya kalau mungkin Kalian udah fixin Di pergelangan Tapi ternyata Kalian harus pakai Diving suit Dan kalian mau ajak Dia menyelam Masih pakai ini Extension nya mungkin Harus kalian buka ya Oh iya Untuk kemampuannya Ini water resist nya Masih tetep di 200 meter ya Namanya juga baby Kalau yang Marine master nya Kalian udah tau sendiri ya Sebutannya MM300 Which mean Water resist nya 300 meter Untuk water pressure nya Kalau ini 200 meter Untuk di dial nya Sendiri Kalian Simple Tetep ada logo Prospex Which is itu Udah Sama seko Udah dijadiin Ciri khas Untuk membedakan Mana yang Untuk professional specification Dan mana yang hanya Sport water resist Nah Untuk akurasi Movement nya sendiri Kurang lebih Kalau by the book Ini Plus 25 Dan minus 15 ya Atau 15 seconds Per day Jadi Yang buat Nguber Baby MM Ini aku rasa Kalian dapetin ini Udah gak perlu Custom-custom lagi sih Kecuali kalian Bosen sama strap nya Dan mau ganti-ganti Oke And then the next Tada Nah ini box nya beda Ya beda Karena ini adalah Versi dari Padi Oke Ini adalah SPB 181J1 Yaitu Sumo Padi Nah Pasti ada penggemar Sumo kan disini Julkannya dia Sumo ya Padi ini kurang Lebih Untuk yang si Sumo Padi ini Gak Terlalu beda Jauh ya Spesifikasinya Sama Baby Marine Master Tadi Movement nya Udah menggunakan 6R35 Dan juga Power reserve nya Udah Mencapai 70 jam Jika terisi penuh Tapi disini Insert bezel nya Masih Aluminium Tapi gak apa-apa sih Tapi ini painting nya Rapih banget Gue suka Birunya juga beda Lebih Terkesannya dark Untuk warna Insert bezel nya Juga Made banget ya Kacanya juga Udah Dari Sapphire Tapi dial nya Black Nah ini yang Sebetulnya Agak kurang Serk ya Di gue Personal ya Karena biasanya Padi itu kan Kalau gak ada Teksturnya ombak Warnanya biru Atau gimana Tapi ini bener-bener Made black Terus Di bagian bawah Seperti biasa Ada Tulisan Padi Udah gini aja Tapi gue gak bilang Ini jelek sih Ini keren banget Salah satu Diver Pepsi Ciri khasnya Padi ya Merah Biru Look weight nya Itu kurang lebih Di 20mm Jadi ganti strap Apapun Mau Nato Zulu Rubber Itu cukup Cari yang Ukurannya 20mm Aja Tapi kalau Mau rubber Yang keren Aku bisa Rekomendasiin Crafter Blue Buat kalian Yang khusus Untuk Sumo Mau yang warna Kayaknya Untuk ini Warna biru Oke deh Atau mungkin Black Nah seperti Biasa ya Kalau sumo ini Mesti kalian udah tau Diameternya mungkin Termasuk besar Dan Lak-tulaknya Dia mungkin Panjang banget Nah beberapa Pergelangan kecil Mungkin ngerasa Gak cocok Pake ini Tapi gak juga sih Karena cutting edge Dia ini ya Nah ini yang gue bilang Khusus di sumo Dan untuk Jam yang berukuran Diameter yang Gak kecil ini Paling nyaman Dipakenya Buat segala jenis Pergelangan Sekalipun pergelangan Itu mini Mungkin si Lucknya akan Kelewat Dari pergelangan Lu secara estetika Mungkin gak bagus Tapi sebetulnya Tetep nyaman Dipake Gue dulu sih Mikirnya gitu Awal-awal Gue kenal sumo Eh ternyata Setelah gue On hands Coba di pergelangan Gue langsung Jatuh cinta Banget sama Yang namanya Sumo ya Tapi ternyata Gue harus Melakuin Pengecualian Dan untuk Rantainya sendiri Seperti kalian tau Gak ada banyak Perubahan sih Masih tetep Di model oyster Ya Clashnya juga sama Seperti yang lama Bentuknya letter U Disini ya Untuk Lock Sistemnya Push seperti ini So Jadi masih gak terlalu Banyak perubahan ya Untuk di Rantainya Untuk back case nya Tetep sama Dengan logo tsunami Screw back ya Dan biasanya Yang menurut gue Kurang adalah Crown nya Ini terlalu polos Biasanya Crown sumo itu Dulu ada Lambang S Atau mungkin Kalau yang prospect Biasanya ada Beberapa diantaranya Yang lambangnya X Tapi kayaknya Yang ini Dia polos-polos aja Mungkin karena Seiko udah ngasih Effort di movement nya Mungkin dia jadi Ngurangin di sektor lain Tapi gak apa-apa sih Sumo is sumo Oke Untuk fiturnya Kalian udah tau sendiri Disini ada Date Manual winding Sama hack Jadi Ini udah bukan Jam yang baru muncul disini Mungkin variannya Baru muncul Tapi untuk sumo Kalian pasti udah tau So Aku gak terlalu Perlu membahas yang Banyak lagi Pasti kalian udah tau So Buat kalian yang mengoleksi sumo Yang belum punya pandi Bisa langsung ke website kita ya Namanya SPB 181 J1 Kalau yang BBM tadi 187 Yang ini 181 So Langsung aja Kalau yang udah nungguin ini Ini sekarang udah ready Dan bisa langsung Di Procasing Oke Yang Seperti udah gue bilang kan Gue tetep ya Pada omongan gue Kalau gue secara berkala Pasti akan Kasih giveaway Atau kalian Ya Nah Yang tadi gue udah sebut Adalah Spinnaker Whole California Nah Kodenya belum gue sebut kan Nah Kali ini gak akan sebut Kode SKLnya Dia adalah SP50 171 01 Vintage Whole California So Itu yang bakal Aku Kasih Buat kalian Yang beruntung Tapi tetep ada caranya ya Persyaratan utama Pokoknya kalian harus Subscriber Akut ya Subscriber sejatinya kita Dan selalu klik tombol Like Dislike nya Lupain aja Anggap gak ada Percuma loh Kasih tombol dislike Dan kita pasti tau ya Mana yang udah subscribe Mana yang gak Oke Caranya Itu tadi Seperti yang udah-udah Sama gue ada pertanyaan nih Tentang Sesuatu yang udah gue bahas tadi 2 jam yang gue bahas tadi Movement kalibernya apa Gampang kan Tuh Gue kalau liat ngasih giveaway Ngasih pertanyaannya Gak usah susah-susah Gitu loh Cuman kita pengen kalian tuh Punya effort gitu aja sih Enak kan Terus jangan lupa ya Tetep Di komen Cantumin ID IG kalian Atau Instagram Yang belum punya Kalian buat Yang menang pasti Akan kita kasih Tanda di komen kalian Kita replay komen kalian Di Youtube Tapi tetep Pemenangnya akan Kita kasih Kabar Melalui DM Atau Ya itu deh Pokoknya Ya So Kalian jangan lupa Buat akun IG Yang belum punya Yang udah punya Cantumin Akun IG Kalian Beserta jawaban Di komen Video ini ya Jangan lupa ya Subscriber Lebih diutamakan Disini Oke Langsung aja Komen ya Gue tunggu Komennya Sampai tanggal 1 Maret 2021 Ingat tanggalnya ya Ingat tanggalnya Semoga Kalian adalah Salah satu Yang beruntung Oke See you on the next video Bye Bye Bye